Selamat malam Kemarin kita telah Bersama-sama Saya telah membuat Tutorial tentang Dinding Dan kolom Sekarang kita akan Membuat Kita Akan Membuat tutorial Saya akan membuat tutorial Tentang Lantai Oke Untuk pertama-tama Kita klik Slab Slab dalam bahasa Indonesia adalah Lantai Oke kita klik Slab Sebelumnya kita Membuat layar Seperti biasa Membuat layar Dan Nama komponen tersebut Ketik new Lantai Oke 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 Ini saya hapus Dulu Beberapa bagian Yang ini Gelet Gelet Oke Lantai Klik Slab Pilih Layar yang telah kita buat Itu Lantai Untuk Mengatur Lantai Kita klik setting dialog Untuk Slab Ini Di sini terlihat Komponen Terpilih Default Komponen Jadi Komponen Yaitu Berupa Beton Dan Tile Atau Tentu Lantai Atau Beton Lantai Dengan Parkit Slab 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 Atau Untuk Flat Untuk Atap Oke Tapi yang sekarang Kita mau Lakukan Atau Buat Adalah Lantai Dengan Metan Elemen Elemen Tunggal Oke Kita klik Kita pilih Ketebalan Lantai Tersebut Kita pilih 7 Pada Posisi Elevasi 0 Ada Lantai 1 Kita pilih Material Penyusun Elemen Tunggal Tersebut Yaitu Concrete Concrete Oke Selanjutnya Adalah Menentukan Model Namun Seperti Yang sudah Sudah Bahwa Model Tersebut Sudah Default Dengan Material Yang Telah Kita pilih Ini adalah Kita lihat Bahwa Disini Adalah Arsirannya Dan Ini Adalah Teksturnya Atau Warnanya Oke Kita Oke Kita Menentukan Tentukan Sebelumnya kita lihat metode geometrinya Atau Atau Cara Penarikan Atau Pembentukan Slab tersebut Atau Lantai tersebut Apakah Poligonal Menggunakan Poligonal Atau Kotak Tanggular Atau Kotak Berputar Oke Selanjutnya Adalah Tapi Geometri Metode Kita pilih Poligonal Dan Selanjutnya Adalah Kita Membeli Elevasi Tumpuan Lantai tersebut Apakah Di atas Atau Di bawah Seperti yang kita ketahui bahwa Saran saya sebaiknya Untuk Menentukan Letaknya Terus Mengerti dulu bahwa Dalam Pembuatan Di lapangan Dinding Dahulu Terlebih dahulu Dibuat Setelah itu Dilakukanlah Pengancoran Di Dalam Dinding Tersebut Sehingga Kita klik Bottom Dan Mengikuti Garis Dalam Dinding Seperti ini Klik Klik Oke Mengikuti Garis Dalam Dinding Untuk Pengetahuan Bahwa Untuk Tambahan Klik Tab Agar Dia lurus Tegak Tegak Lurus Sehingga Tidak Bengkok Atau Miring Klik 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 Nesif Agar Lurus Klik 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 Dan Klik Oke Kita lihat Hasil dari 3 dimensi Tidak Tidak Kelihatan Karena Layar Tersebut Tidak Menyala Atau Lampu Matanya Tertutup Oke Kita Lihat Oke Kita Lihat Sotovasion Elevasinya Sorry Lihat Ini Apa Nol Kita Tarik Ini Sini Bermelihat Apa Elevasi Tersebut Sesuai Yang Kita Lihat Bahwa Disini Adalah Sisinya Tepat Di Dalam Sisi Dinding Bagian Dalam Yang Terjadi Di Lapangan Adalah Kenapa Metod Ini Dilak Pakai Karena Di Lapangan Kita Dilakukan Pemasangan Dinding Dulu Baru Pengacoran Lantai Oke Kembalikan Ini Terlihat 3D Kondisi Tidak Tidak Bila Kita Ingin Merubah Dalam Kondisi Tertentu Ini Klik Kita Lihat Perbedaan Antara Ini Klik Ini Dan Terjadi Bahwa Kondisi Diatasnya Adalah Posisi 0 Yang Kita Lihat 0 0 Itu Adalah Posisi Dimana Bawah Dinding Atau Bawah Kolon Sehingga Ketebalan Lantai Tersebut Menjadi Turun Mengarah Ke bawah Bila Kita Pilih Yang Ini Maka Ketebalannya Mengarah Ke Atas Tutorial Mengenai Lantai Terima kasih